Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya hadip retno di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan Nah di depan teman teman ini ada kipas dinding sogo ya Dia kerusakannya Nah ini saklar tariknya Ini kalau kita tarik dia gak mau pindah teman teman ya Jadi dia tidak bisa dipindahkan antara speed 1, 2, dan 3 Dan ini posisi menyala jadi tidak bisa dimatikan ya Kita coba colokan listrik PLN Perhatikan teman teman kipasnya Nah dia langsung berputar ya Jadi ini kita tarik gak bisa ya untuk kita matikan atau kita pindahkan kecepatannya Nah ini kerusakan di saklar tariknya Nah bagaimana cara merbaikinya Begini solusinya ya teman teman Solusinya teman teman buka tutup belakang ini ya Bautnya ya Nah disini ada baut ya Ini dibuka semua dulu teman teman Oke kita buka Nah penampakannya kalau tutup belakang kita buka itu seperti ini teman teman Nah permasalahan ada di saklar ini Teman teman buka dulu ya Dua baut kecil ini ya teman teman Hati hati Untuk posisinya diamati ya Karena nanti kalau tidak diamati Bisa jadi ada komponen yang hilang atau terlewat Nah teman 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 ambil ini Seperti ini Nah Ya Jadi komponennya seperti ini Hati hati disini ada Gotri atau peluru sama per ya Ini ngambilnya hati hati Nah Sebelum ngambil Ini ditahan Ya Yang ini ditahan pakai tangan Kemudian yang tangan di bawah Ngambil ini Ya Ngambil ininya ya Oke ini kita taruh disini dulu Kemudian Saat mengambil ini Ini ditahan Ya Didorong dari Didorong dari Bawah ini Sini sambil nahan Supaya pelurunya tidak Kelempar atau hilang nantinya ya Karena ada pegas sama pelurunya Nah Seperti ini Oke Ini saya singkirkan dulu Jadi Komponennya ini ya Disini ada Yang namanya Peluru sama per ini Kalau gak hati hati Bisa kelempar hilang ya Posisinya disini Di lubang ini Seperti ini Ya pelurunya Disini sama Di bawah ya Jadi pelurunya disini Sama di bawah sini ya Nanti Disini ya Dia berlawanan dengan Per ya Oke ini kita Sisikan dulu Solusi atau perbaikannya Cukup simpel teman-teman ya Teman-teman tinggal Ambil gris ya Ambil gris sedikit Kemudian teman-teman Kasih pelumas Di dalam Saklar ini Ya Pakai jari aja Jadi ini kita Sekelilingnya kita kasih Gris atau Pasul Atau gemuk Nah seperti ini Supaya dia apa Supaya pergerakan Tarikan saklernya Dia lancar ya Tidak seret Atau tersendat ya Cukup seperti ini Solusinya teman-teman Nah supaya nanti Dia pindahnya Atau kita tarik Lancar ya Nah kemudian Kita pasang ya Ini gotri Sama pernya Sudah saya masukkan Sudah tahan pakai jari Kemudian teman-teman Masukkan seperti ini ya Nah hati-hati Saat memasukkannya Supaya dia tidak Kelempar ya Teman-teman Nah Kalau teman perhatikan Dia sudah Masuk ya Kedua Pelurunya Sama Pairnya ya Teman-teman Ini ya Ini pelurunya Ini pelurunya Pairnya di dalam ya Sudah masuk Kalau sudah masuk Kita pasangkan Ini ya Saklar Untuk Menghubungkan Kedua terminal Kemudian kita Pasangkan kembali Seperti ini Nah Seperti ini Kemudian kita Pasang Bautnya ya Teman-teman Oke kita Kencangkan Oke kita Tes dulu ya Sebelum kita Rakit semua Nah ini Sudah bisa ya Teman-teman Nah ini Sudah bisa Kita Tarik Nah ini Sudah lancar ya Teman-teman Oke kita Pasang Tutup Apa Saklar depannya Dulu yang ini Bagian ininya Teman-teman Oke ya Kita Coba dulu Baru nanti Kita pasang Tutup belakangnya Oke sebelum Kita Serahkan Ke Customer Kita Coba dulu ya Apakah sudah Berfungsi dengan Normal Saklar tariknya Ini Posisi Off Kita tarik Oke Ini sudah hidup ya Ini kecepatan Satu Kita tarik lagi Ini kecepatan Dua Kita tarik lagi Ini kecepatan Tiga Kemudian kita Tarik lagi Ini Off ya Nah ini Sudah Off ya Oke ini Berarti Saklar tariknya Sudah normal Itu tadi Informasi Atau tutorial Yang bisa Terkait bagaimana Cara mengatasi Saklar tarik Kipas angin Yang rusak Semoga tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Subscribe And share Sampai jumpa Di tutorial Service berikutnya Dadah 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 Terima kasih.